Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Kali ini kita mau nge-review mobil spesial yang limited di game CDD update teman-teman Kira-kira mobilnya apa aja? Nanti aku kasih tau satu per satu teman-teman Oke sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Oke gak usah lama-lama langsung saja kita let's go pak Nah ini kita mulainya dari tempat spawn lagi ya guys Seperti biasa kita akan ambil hadiah hariannya dulu Wah semoga aku dapet bagus ini Oke yuk caranya kalian tinggal masuk ke daerah biru-biru ini Oke yuk semoga dapet epic guys Ya waduh kenapa komen semua ini woy Ya dapet 10 juta aja teman-teman Yaudah gak apa-apa ya Lumayan guys bisa buat beli bensin woy Oke yuk kita langsung saja ke dealer mobil spesial yang limitednya guys Dealernya ada di dealer premium cars BSD ya Kali ini aku naik McLaren terbaru guys Ini adalah mobil baru di game CD di update ini Woy Woy banget ya bentuknya Lucu ini guys Tuh pak bodong langsung pakai mobil cumi-cumi woy Wah mantap banget itu Oke woy kita langsung jalan pak Nah akhirnya kita sampai di dealer premium cars BSD teman-teman Kita parkir dulu Wah ini akselerasinya agak lambat ya mobilnya Oke yuk langsung saja kita cari mobil spesial yang limited guys Oke akhirnya kita nemuin mobil limitednya ya guys Nih kita akan membeli mobil cumi-cumi Kita akan beli semuanya teman-teman Oke yang pertama ada Toyota Fortuner TRD B Turbo Nih stoknya masih 990 guys Kira-kira harganya berapa Nah ini harganya 450 juta aja teman-teman Untuk HPnya 290 Oke kita langsung beli guys mobil pertama kita Yang cumi-cumi Oke lanjut kita cari lagi mobil cumi-cuminya guys Oh di bawahnya ada Toyota Kijang Innova 2.5 B Turbo teman-teman Nih stoknya masih 983 Untuk harganya ini harganya 450 juta guys HPnya sama kayak Fortuner ya 290 HP Kita langsung beli lagi Oke wah kita punya banyak mobil cumi-cumi nih teman-teman Selanjutnya kita cari lagi Oh akhirnya ada lagi nih guys Ada Mitsubishi Pajiru Tune Stoknya masih banyak Untuk harganya ini harganya 705 juta rupiah guys HPnya 330 HP Lebih besar daripada yang tadi ya Oke Kita udah punya 3 mobil cumi-cumi lanjut cari lagi guys Di bawahnya ada Toyota Fortuner GRB Turbo Ini warnanya hitam sendiri guys Seperti yang lain Oke kita langsung beli Harganya 900 juta Wah mahal juga ya Untuk HPnya segini 338 Kita langsung beli guys Pokoknya kita borong ini hari ini Selanjutnya Mitsubishi Pajiru Tapi tahunnya lebih baru daripada yang tadi guys Harganya 850 juta Kita langsung beli lagi Oke Mobil cumi-cumi yang terakhir Ada Toyota Venturer B Turbo Wah ini Innova Terbaru ya Bentuknya mbois banget ini guys Untuk harganya 825 juta rupiah Dan ini HPnya 338 HPnya sama kayak Fortuner GR tadi guys Oke kita langsung beli Nah Jadi disini ada 6 mobil cumi-cumi ya Mobil cumi-cumi adalah mobil yang bisa ngeluarin asap teman-teman Oke selanjutnya kita bakalan coba juga mobil limited selanjutnya Yaitu adalah mobil berstrobo Mungkin kali ini aku bakalan nyobain beli 3 ya Yang pertama adalah ini Lexus Mbois Wah harganya mahal sendiri nih guys 3 miliar woy Gak apa-apa kita coba guys Selanjutnya kita bakalan coba ini guys Mercedes-Benz GLE 450 Strobe Untuk harganya 1,5 miliaran ya HPnya segini Langsung kita beli lagi Wah Ini mumpung kita masih di test server Jadi uang kita masih banyak banget guys Kita bisa beli semuanya ini Oke yang terakhir kita bakalan beli Toyota Prado Strobo Wah ini mobil baru ini teman-teman Ini Toyota Prado tahun 2021 Keren juga ya bentuknya Kita langsung beli Harganya 2 miliar guys Nah udah kita beli ya guys Oke jadi disini kita udah beli 6 mobil cumi-cumi Dan 3 mobil strobo teman-teman Kita langsung review satu per satu ya guys Oke kita lihat dari mobil cumi-cumi yang pertama Ada Toyota Fortuner TR-DB Turbo Nah untuk mobil cumi-cumi ini Mempunyai velg spesial ya guys Nih velgnya 3D gitu Jadi kayak melekuk ke dalam ya Terus di bagian dalamnya ada kaliper remnya warna merah Wah ini bener-bener mobil balap ya guys Terus untuk bagian belakangnya kayak gini Keren juga guys Oke gak usah lama-lama langsung saja Kita cobain pak Oke kita keluar dari dealernya dulu ya Kita coba langsung gas pol Apakah beneran ada asapnya Wow beneran guys Wah asapnya banyak banget woy Wah polusi udara ini guys Tuh asapnya warna hitam pekat guys Kita coba lagi ya Kita coba kalau di gas saja tapi gak jalan guys Apakah asapnya pekat banget Wow beneran pekat banget dong Diler di belakang sampai gak kelihatan sama sekali guys Kita coba lihat dari belakang Kalau kalian lihatnya ketutupan asap Jadi kayak gini temen-temen Gak kelihatan apa-apa guys Oke kita langsung coba jalan Mantap Nah disini kita akan mencoba Akselerasi dan top speednya temen-temen Kira-kira kayak gimana Oke 3 2 1 Go Wuhuu Oh jadi untuk top speed mobil ini adalah 200 km per jam guys Ini kayaknya udah mentok ya Gak naik lagi Wah cukup kenceng juga ini guys Bagi mobil yang sebesar ini Mantap Oke selanjutnya kita akan mencoba Mobil cumi-cumi kedua guys Ini adalah Toyota Kijang Innova 2.5B Turbo Oke kita review singkat dulu Nah untuk bagian depannya Kayak gini ya temen-temen Terus lanjut bagian sampingnya kayak gini Untuk bagian velgnya Ini adalah velg spesial mobil cumi-cumi ya Jadi velgnya kayak melekuk ke dalam gitu Dan di dalamnya ada kaliper remnya Kalau ini kalipernya warna kuning temen-temen Kita akan tes Asapnya dulu guys Nah ini mobilnya juga berasap ya Wih mantap guys Jadi top speed mobil ini adalah 213 km per jam Wah GG Gaming ini Ini ternyata mobilnya lebih kenceng Daripada Fortuner tadi loh guys Oke lanjut mobil ketiga guys Kita akan mencoba Mitsubishi Pajero Toon Yang pertama kita akan coba asapnya guys Yuk kita gas pol Wah asapnya kayaknya banyak juga ini guys Kita coba sambil berhenti ya Apakah sebanyak Fortuner Untuk kali ini pemenang asap terbanyak Ada di Fortuner tadi guys Oke untuk asapnya Pajero Sport ini ternyata juga Gak banyak-banyak banget guys Ya kayak Innova nya tadi ya Gak terlalu banyak Oke jadi untuk top speed mobil Pajero Sport ini adalah 209 km per jam guys Masih kalah ya sama Kijang Innova nya tadi Mobil berikutnya adalah Toyota Fortuner GRB Turbo Wah ini Fortuner yang lebih baru Oke kita coba gas pol dulu guys Wah kalau di gas pol aja Asapnya langsung banyak banget gini woy Oke jadi untuk top speed mobil Fortuner Cumi-cumi ini adalah 213 km per jam guys Mantap ini Ini ternyata lebih kencang Daripada Innova nya tadi guys Kiki Gaming ya Nah mobil selanjutnya yang akan kita review adalah Mitsubishi Pajero Tune Tapi yang tahun 2021 guys Ini lebih mudah ya Wah mantap guys Dari bodinya ini juga lebih ceper Daripada biasanya ya Untuk akselerasinya ini lumayan kencang Oh jadi top speed nya adalah 220 km per jam guys Mantap ini kencang banget ya Waduh gak bisa ngerep Wah Malah nabrak monasui Selanjutnya mobil Cumi-cumi terakhir adalah Toyota Venturer Biturbo Mantap ini Oke gak usah lama-lama langsung saja Kita coba ya Nah disini ternyata top speed mobilnya adalah 216 km per jam temen-temen Masih kalah sama Pajero nya tadi guys Waduh duduk Waleng limpang wih Jadi mobil Cumi-cumi terkencang itu adalah Pajero Sport tahun 2021 ya Oke sekarang kita lanjut Review mobil Srobo nya guys Ini juga mobil limited Ini stoknya lebih dikit Daripada mobil Cumi-cumi guys Jadi kalian harus siapin dana dulu ya Biar besok kalau udah update Kalian bisa langsung beli Oh iya bagi kalian yang tanya Update kapan bang Update kapan bang Nah jadi di Discord CDID itu udah ada Pemberitahuan kalau update nya itu Adalah weekend ya Jadi kalau gak hari Sabtu ya Hari Minggu guys Kalian tunggu aja guys Oke kita langsung review Mobil strobo nya Kita mulai dari Lexus Boys Wih mantap banget ini guys Mobil Alphard versi mewahnya ya Untuk bagian depan kayak gini Ada grill yang sangat mewah Nah untuk strobo 1 kayak gini guys Kalem Lanjut strobo 2 Oh ini lebih seru ya strobo nya Lebih cepat Lanjut strobo 3 Oh bedanya cuma tadi kanan kiri Kalau ini atas bawah guys Kita coba Si Rinne nya ya Wild Wih mantap ini Kita jadi kayak Presiden guys Keren banget ya Terus untuk grill kayak gini Wah rame ini Dan untuk priority kayak gini guys Wow Kita udah bener-bener kayak ngawal ya Misi-misi Oke lanjut Review Mercedes Benz GLE 450 Strobo Wah ini mobil mewah juga loh temen-temen Kita langsung cobain ya Kita langsung coba strobo nya aja Kira-kira strobo nya ada di mana ini Oh ini ya Ada 4 juga Nah ini seperti biasa Strobo 1 itu kalem guys Terus strobo 2 tempohnya lebih cepat Strobo 3 lebih cepat lagi guys Ya beda kanan kiri sama atas bawah aja ya Kita coba wild nya apakah sama Oh ternyata sama guys Ya sama Wih keren ini Mobilnya gagah ya Oke lanjut review mobil terakhir guys Nih tadi aku terakhir beli mobil Toyota Prado Strobo guys Ini adalah mobil baru juga temen-temen Untuk bagian depannya kayak gini Wih Disini ada spion tambahannya guys Kayak Fortuner nya tadi ya Oke gak usah lama-lama Langsung saja kita tes mobilnya Nah karena aku belum pernah naik ini Jadi kita bakalan tes top speed nya juga ya Yuk disini kita akan coba Strobo 1 nya Oh Strobo 1 nya sama guys Pokoknya Strobo nya itu jumlahnya ada 4 ya guys Strobo 2 nya kayak gini Strobo 3 nya kayak gini Sama kayak mobil lain Sekarang kita cobain Ini guys Si Rinna nya ya Oh sama Untuk Yelp nya kayak gini Kita coba wild sambil priority guys Wih mantap ini Misi misi Kita udah kayak ngawal presiden ini guys Keren Oke sampai disini dulu Keseruan kita nyobain Mobil spesial yang limited guys Mantap ya Kira-kira kalian lebih suka mobil Cumi-cumi Apa mobil Super Strobo kayak di belakangku ini guys Nice Nah jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax